Pilihan pengembangan modul proyek Nah, kita bisa memilih apakah kita nanti di tahap awal, tahap berkembang, atau tahap lanjutan. Ini dilihat nanti kesiapan kita, kesiapan satuan pendidikan. Nah, ketika kita menggunakan tahap awal, kita menggunakan modul proyek yang sudah tersedia. Dan kita mengadaptasi sesuai kondisi sekolah. Mengadaptasi artinya kita memilih mana yang memang sesuai untuk sekolah kita. Teman-teman jangan bingung mau ngambil di mana Bu Erlina? Di PMM teman-teman, di Bukti Karya ya, di situ juga banyak ya. Teman-teman ketika ingin belajar lebih dalam lagi gitu ya, teman-teman boleh buka kurikulum.candyfood.co.id. Bagaimana tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, di situ lengkap teman-teman ya. Lengkap banget ya. Bahkan terkait dengan apa-apa saja yang kita perlu pahami di kurikulum mereka juga ada di sana. Kemudian yang kedua, tahap berkembang. Di sini kita menggunakan proyek yang modul yang sudah tersedia. Tetapi kita boleh memodifikasi artinya mengubah di beberapa bagian ya. Baik itu di topik, di tujuan aktivitas, maupun di assessment. Kenapa kita mengubah? Kita lihat kontekstual satuan pendidikan kita. Kita lihat kebutuhan kita. Karena kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya sekolahnya kita. Seperti itu ya. Kemudian tahap lanjutan. Nah, di tahap lanjutan ini teman-teman, Bapak Ibu, kita merancang modul proyek secara mandiri. Jadi kita mulai tahap pemilihan tema, tujuan hingga pengembangan aktivitas dan assessment kita mandiri. Tetapi tentu, ini kita lakukan ketika memang sekolah kita sudah cukup mumpuni ya. Sudah memahami gimana sih prinsip-prinsip kurikulum merdeka, terlebih tentang konsep P5 gitu ya. Nah, ini teman-teman, sekilas juga semalam udah kita bahas. Ini akan sangat singkat saja saya bahas. Gimana sih merancang tujuan dan assessment? Yang pertama kita menentukan sub-elemen yang menjadi tujuan proyek profil. Jadi tujuan proyek profil ini kita turunkan itu bukan seperti di tujuan pembelajaran. Kita mau bandingin dengan intra. Kalau di intra, tujuan pembelajaran kita sesuai dengan muatan pelajaran kita. Apakah di kelas P5, tujuan pembelajaran kita itu, tujuan pada proyek itu, sesuai dengan itu juga? Bukan. Kalau di tujuan proyek profil, maka tujuan kita diturunkan dari karakter yang ingin kita sahasat. Misalnya, melalui pengerjaan proyek sampahku gitu ya. Sampahku, tanggung jawabku misalnya, yang menjadi tujuan kita adalah apa sub-elemen yang kita keker. Misalkan, kita mengeker kerjasama. Maka yang menjadi tujuannya adalah dengan mengerjakan proyek, anak-anak memiliki rasa kerjasama yang lebih lagi. Contohnya seperti itu. Nah, teman-teman, susunan rubrik pencapaian juga berisi kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Kemudian, rancangan indikator dan strategi asesmen juga nanti kita sertakan di sana gitu ya. Gimana kita mengembangkan aktivitas, kita mengembangkan sesuai dengan alur yang sudah kita bahas juga. Gimana caranya kita untuk mencapai tujuan proyek. Gimana karakter itu muncul benar-benar di diri murid. Nah, kita juga harus mendetailkan penjelasan untuk setiap tahap aktivitas. Teman-teman, kita juga perlu untuk yang berikutnya melengkapi dan menyelaraskan modul. Seperti apa-apa saja yang dirasa perlu seperti pertanyaan-pertanyaan komantik, lembar kerja, data referensi, dan sebagainya yang mendukung nanti bagaimana pencapaian dari tujuan proyeknya kita. Nah, kita juga perlu memiliki keselarasan, kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, sub-elemennya, dengan kebutuhan sekolah. Teman-teman, isu atau tema itu sebenarnya, karena kita mengeker itu, maka harus berkesinambungan dengan elemen dan sub-elemen yang kita pilih. Seperti itu ya. Karena sebenarnya elemen dan sub-elemen itu membuat kita lebih terperinci dalam pengerjaan proyeknya kita. Seperti itu ya. Nah, cara kita mengadaptasi atau memodifikasi modul seperti ini, teman-teman. Kita memilih modul yang sudah tersedia, sesuai dengan fasenya perkembangannya muridnya kita, tingkatannya gitu ya. Seperti kalau kelas 1 dan 2 itu fase A, kalau SMP itu fase D untuk kelas 1, 2, dan 3. Jadi berdasarkan fase, teman-teman. Bukan dipisah berdasarkan kelas seperti itu ya. Nah, kita kemudian mempelajari dan mendiskusikan modul pilihan bersama, tim fasilitator proyek profil, dan mengidentifikasi sesuai dengan modul proyek profil, sesuai dengan kondisi sekolah kita. Ini tadi yang sudah kita terangkan juga ya. Saya pikir dilewatkan saja. Nah, ini contohnya teman-teman. Semalam juga sudah kita bahas, tapi kita mau singgung sedikit. Ketika misalnya kita adalah di kelas 5, maka kelas 5 jenjangnya kita itu masih di fase C ya. Andaikan tema kita adalah tentang karifan lokal, maka apa topiknya kita? Nah, ini permainan tradisional lato-lato gitu ya. Dimensi yang mau kita soroti apa? Nah, ini bergotong royong. Ini contohnya saya ambil satu dimensinya gitu ya. Nah, tentu dalam pemilihan dimensi enggak cuma satu ya teman-teman. Untuk dimensi itu, waktu saya jadi pemateri pertama, kemarin sudah dijelasin juga, kita bisa memilih dua atau tiga. Ini salah satunya dimensi yang kita pilih bergotong royong. Maka dimensi ini diturunkan menjadi elemen. Bergotong royong ini teman-teman, salah satu elemennya adalah berkolaborasi. Jadi elemen ini teman-teman diturunkan lagi. Kenapa? Biar lebih mengeker apa yang ingin dikeker. Jadi lebih mudah kita juga mengidentifikasi sudah tercapai belum di diri murid. Nah, elemen berkolaborasi ini teman-teman seperti ini juga. Untuk satu dimensi yang ketika diturunkan elemennya enggak juga satu ya teman-teman, dua atau tiga seperti itu juga. Nah, ini salah satu elemen dari dimensi bergotong royong adalah berkolaborasi. Elemen ini teman-teman diturunkan lagi menjadi sub-elemen. Dan elemen berkolaborasi, sub-elemennya di sini ada dua, ada kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama akan terbentuk di diri murid jika murid menunjukkan ekspektasi harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Inilah teman-teman, sub-elemen inilah yang diturunkan berdasarkan fase. Ini di panduan atau di pedoman elemen dan sub-elemen aja teman-teman. Kita tinggal ngambil, tinggal lihat fasenya kita di mana. Nah, kemudian lihat teman-teman komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini akan kelihatan di anak pada fase C ketika anak-anak memunculkan bahwa mereka itu atau kelihatan dalam pengerjaan proyek, mereka memahami informasi dari berbagai sumber dan menyampaikan pesan menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini sub-elemen inilah yang poin-poinnya nanti kita lihat melalui assessment yang kita berikan. Semalam sudah kita bahas tentang assessment, bahkan dari proyek yang kita pilih dan contoh-contoh rubrik assessment yang bisa kita berikan. Apakah bentuk rubrik atau dalam bentuk jurnal ya. Semalam kita bahas sudah. Nanti boleh teman-teman mengulangnya dilihat dari file materi yang dibagikan di grup-grup belajar era digital. Luar biasa banget memang belajar era digital ya teman-teman. Kita terus berdoa ya biar mereka media ini ataupun platform ini terus bisa membersamai proses belajar kita yang bermakna seperti malam ini ya. Kita mau lanjut. Nah, ini contoh modulnya teman-teman. Jadi di modul itu perlu ada profil. Di profil itu ada apa? Tentu nanti di atasnya profil satuannya kita dulu gitu ya. Kemudian profil modul itu apa temanya, apa topiknya gitu ya. Kemudian pasenya gitu ya dan durasi kegiatan. Nah, terkait durasi kegiatan ini mencakup berapa JP untuk satu modul gitu ya. Nah, penentuan berapa JP dalam satu modul kita juga sudah belajar berdasarkan yang sudah ditentukan pemerintah ya. Di materi pertama sudah ada gitu. Nah, kebagian durasi ini apakah setiap modul itu, setiap modul misalkan kita untuk kelas satu gitu ya, punya tiga proyek, apakah jamnya kita secara keseluruhan di P5 itu dibagi tiga, boleh seperti itu teman-teman. Ya, langsung dibagi tiga juga boleh. Atau dibagi berdasarkan mana yang paling krusial, yang ingin dibahas lebih dalam. Karena ini isunya lagi happening banget, lagi meresahkan sekali. Maka perlu waktu yang lebih panjang untuk ini. Boleh, silakan kita bebas mengembangkan itu ya. Kemudian tujuannya apa gitu ya, pemetaan dimensinya, elemen dan sub-elemen. Bahkan sampai apa rubrik yang kita pakai gitu ya. Dan aktivitasnya juga nanti kelihatan di sana gitu. Jadi alur aktivitas proyek profil secara umum kita buat di sana. Dan penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmen. Tentu teman-teman, ini akan kelihatan ketika ada pembagian JP-JP-nya ya. Semalam sudah ada juga ya. Ini disingkat saja. Nah, asesmen instrumen pengolahan asesmen ini akan menyimpulkan pencapaian proyek profil. Ya, itu teman-teman. Nah, modul dapat diperkaya dengan menambahkan komponen-komponen seperti deskripsi singkat, ya, pertanyaan pemantik, alat dan bahan, dan sepresi penduk yang kita pakai. Terima kasih.